Halo teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi rumah redstone lagi yang jelas bukan disini rumah redstone dibelakang gitu ya jadi kita bakalan kunjungi rumah redstone ini sebenarnya saya udah mainin sebentar gitu ya kayaknya mantap jiwa lumayan bisa kita kunjungi bersama gitu ini buatannya Mr. Finesden, ini dia nih skinnya kalau gak salah ya ini saya gak ngerti tombol yang di atas ini gunanya buat apa ini buat ngatur night vision sum saturation tombolnya jadi kalau kita pencet, nah kayak begini, waduh terang banget cuma ntar nih kayaknya berfungsi, berfungsi maksudnya membantu kalau misalnya kita masuk ke dalam-dalam ya jadi kayaknya nih rumah redstone-nya lumayan dalam maksudnya lumayan banyak redstone-nya gitu lumayan dalam kayak sumur ya, sumur sudah aku itu jadi ini tipenya, tipenya rumah, itu apa lagi? punya apa lagi? ini tipenya rumah medieval yang dikelilingi oleh tembok warna biru temboknya Tekon Titan ya rumahnya ada disini coba ini, jadi ada guide-nya gitu udah saya baca beberapa jadi ini penjelasan bagaimana bukan bagaimana sih, apa namanya sistem redstone apa aja yang ada di rumah ini gitu jadi terus yang bisa dikunjungi apa aja gitu jadi disini, yang jelas ini memakai bahasa Inggris teman-teman jadi kalau misalnya yang kurang paham saatnya Anda mempersiapkan Google Translate terus ini, kalau dipencet si tengahnya ini berubah jadi fan lah? harusnya di fans get ini kok? nah begini maksudnya, jadi fans get dari fans berubah menjadi fans get mantap juga legenda oke, terus ini dikelilingi sama berbagai macam bunga yang ada di taman ini apa coba? maksudnya nih, dia kayak garden-garden gitu ya ini tipe rumahnya, wah ini ada daylight sensor diatasnya tipe rumah, medieval, kayak rustic house gitu ya mungkin ya wih kayak begini tipenya yoi, keren nih, mantap jiwa kita coba masuk ke dalam nah, di dalam ini nah, kan, tertutup sendiri padahal di bawahnya ada observer jadi dia ngedetect si observernya itu terus bikin si pintunya tertutup sendiri tanpa pakai button atau apapun kayaknya kita nyalain dulu sih ini-nya nih, kenapa tidak bisa masuk aduh kita nyalain, waduh terang banget ya ntar deh saya atur pas ini, pas ngedit video deh soalnya soalnya gelap banget ntar kalau nggak dinyalain jadi kayak begini yoi ini ada rasanya, jadi kalau kesini nah, ini ke bawah ntar kita ke bawah ya saya juga belum ke bawah kita cobain yang disini dulu ini kalau dipencet apa yang terjadi? tidak ada yang terjadi karena yang terjadi di luar ini ada kayak apa namanya? dia bikin air mancur gitu yoi cuman kan aneh ya kayak, kok slime block doang? nah, ternyata dia pakai ini sistem diatasin ini jadi apa namanya? kita mesti nembakin si arrow-nya sampai kena si slimenya terus ntar si arrow-nya tuh kayak kayak air mancur gitu jadi kayak ada animasi dia naik ke atas turun ke bawah naik ke atas turun ke bawah gitu loh ini kenapa? tidak kena-kena nih sampai kapan nih dicoba? udah ada satu nih ya nah, kayak begini maksudnya animasinya jadi ditembakin ke atas mental terus jatuh lagi ditembakin ke atas mental jatuh lagi jadi ibaratnya kayak air mancur gitu pokoknya yoi sip itu tadi tombol yang kanan ini jadi kalau misalnya dipencet dia mati sendiri gitu otomatis ya terus disini ada kursi rahasia mantap jiwa tiba-tiba muncul sofa coba terus disini ada ruangan rahasia lagi nah ini nih tombolnya jadi masuk gini tapi dia pakai button jadi langsung ketutup nah disini nyalain lampunya cuman saya lupa yang mana lagi tombolnya oh yang tengah ini nah ini matinya yang gini nah gini sip ini aja untuk yang bagian depan nih banyak berbagai macam barang nah disini makanannya timbul sendiri ya tiba-tiba dibuka gini nah tiba-tiba muncul sendiri padahal kita tidak ngambil makanannya tiba-tiba dikasih makanan gratis inilah dia kekuatan promo ini promo makanan gitu ya ini masuk ke dalam sini nah disini saya belum nyoba-nyoba lagi ini apa nih oh ocean equipment ini berarti equipment untuk menjadi aquagallon jadi aquaman jadi aquagallon aduh gitu ya terus ini saya gak tau nih apa lagi disini ya oh ini ruangan ke bawah sebenarnya ditulis ya cuman kayaknya lebih menarik kayak begini jadi kita iseng-iseng maksudnya ada guide ya cuman kita iseng-iseng buka-buka aja gitu bukan buka-buka maksudnya nyoba-nyoba ini bagaimana cara oh naiknya begitu ternyata ntar disini ada ini apa nih oh iya keluarnya lewat sini keluarnya oke sekarang kita coba lagi ada apa lagi disini oh ini tombol ini oh ini saya tau slime launcher ya saya mau bilang slime roket slime rocket launcher bukan nih slime launcher doa ini saya agak bermasalah dengan tipe-tipe slime launcher kayak begini suka nyangkut bagaimana caranya biar gak nyangkut-nyangkut ya bikin emosi jiwa juga kena-kena oke sip nah begini yoi ini bagian atasnya disini ada lemari lemari ini apa namanya armor stand terus disini ada tempat tidur ini ada macem-macem kita coba lihat dulu disini oh ini kayaknya abis bang tidur terus diri disitu ada bunyi alarmnya mantep jaga ya disini dia barangnya rapi banget beda dengan chest saya chest saya agak-agak ini apa nih oh ikan ini tropical fish washroom oh buat ini kamar mandi ya buat shower-showeran oh ini ada tombol di atas maksudnya bagaimana oh ini ini kayaknya wc-nya gitu ya ini gak ngerti di tempat oh toilet paper ternyata jadi kalau kita masukin kesini dia akan menghilang mantep jiwa ini shower-nya cuman kayaknya ini ada tombol yang atas ini ya misalnya agak-agak nah kan oh dia pake efek pake clock dia jadi kelihatannya tuh airnya kayak muncul gitu ya yoi gitu mandi dengan perlengkapan aku amin mantep jiwa gak oh disini dijelasin semuanya ya tentang rumah-rumahnya jadi kalau misalnya mau menjelajah harusnya baca dulu cuman karena saya makin-makin tadi saya sempet baca yang bagian awal doang sih sebenernya sekalian aja kita coba-coba kayaknya udah semua ya yang bagian atas ini oke oke sekarang saatnya kita nyobain yang bagian bawah tadi keluarnya lewat mana oh lewat sini ya saya sampe lupa coba jalan rahasia keluar jadi jalan rahasia coba kita liat dulu ke bawah yoi ini mantep banget bagaimana ceritanya bikin tangga begini rapi gitu mantep jiwa oh disini kelp farm kelp farm untuk menghasilkan kelp-kelp yang berguna terus disini ada sugar can farm waduh ini chestnya agak tersembunyi juga di bagian bawah terus disini ini apa nih oh buat buka oh ini ngambil oh ini cooker ya kan bagian kiri adalah bahan bakarnya bagian kanan yang mau dibakar misalnya bakar daging ini ya dibakar dia bakalan jadi yakiniku jadi di bawah ini kemana lagi ini ada ini apa namanya ini furnesnya cuman gak tau nih masuk ke furnes yang sebelah mana kayaknya di belakang ada emas-emasnya lagi masak mungkin bagian sini ada chest ini apa nih putu keys oh ini ada key banyak-banyak oh ini kayak password gitu ya oh kita masukin kesini kayaknya chest yang ini yoi mantep jiwa keynya langsung keluar oh ini tempat rahasia lagi kita masukin jangan lupa balikin lagi kuncinya jangan sampai kita ke kunci dari dalam wah ini macem-macem barang ini apa nih wah ini saya baru tau ini ada struktur void apa coba itu aduh oh ini xp farm xp farm tapi langsung dikasih pake bottle of enchanting ya terus ini kayaknya udah sampai sini aja enak ya kalau di survival tiba-tiba ada yang begini jadi nyari xp nya gampang oh ini turunnya lewat sini kita sampai di wah ini adalah ruangan aquarium kayaknya bukan ini kayak macem-macem disini ada kayak potion brewing station terus di bawah ada aquarium ada kura-kuranya juga coba ada turtle nya bagian sini oh ini stone factory ya eh stone factory mau punya saya maksudnya stone ini apa namanya stone generator aduh jadi stone factory ini macem-macem disini kita coba mesen dulu ya ini kayak vending machine gitu yoi swiftness ada regeneration regeneration aja regenerate oh disini ada tempat ngambilnya ini kayak drive-thru gitu jadi dibuka gini kita tungguin dia sampai kelar eh ke drive-thru kayak mesin kopi gitu kayak di mini market-mini market gitu wah ini apa ya maksudnya oh di bawah sini oh dia munculin ikan apa penyu tuh pokoknya munculin sesuatu oh ikan ikan kot tuh kan jadi mungkin diisi sama nge-spawn egg nah ini kalo udah mateng udah mateng maksudnya udah jadi baru kita ambil gitu ya terus bagian sini ada lever oh ini kayak crafting table tersembunyi mantep jiwa disini ada sorting item sorter buat nyorting-nyorting item terus ini oh ruangan rasanya ternyata disini ada ini apa namanya enchantment table dan juga teman-temannya buku bookshelf maksudnya terus oh ini ada ke bawah oh kita bisa masuk ke bawah sini mantep jiwa bisa berenang-berenang bersama ikan-ikan dan juga kura-kura cuman kura-kuranya kesian ya di dalam air terus ya penyunya ya gak bisa terdaratan ini mantep banget berwarna terus sekarang saya gak tau keluarnya lewat mana ternyata oh disini nih aduh salah kita tutup lagi oh ini dia kayak double pintu gitu nutup pintu rasanya sekalian sama pintu yang bawah nih splash potion regeneration jadi kalau di splash waduh oh ini gak bisa ya gara-gara kita kreatif ya tapi ada tanda gitu di kanan atas oke kita langsung pergi lagi kayaknya udah semua deh ini udah yang bagian bawah yang bagian atas sudah ini cukup simple tapi redstone nya lumayan banyak terus unik dia kayak apa ya kayak di tiap sisinya tuh ada sesuatu yang baru gitu yoi mantep sekali rumah medieval tipe rustic house kalau gak salah yang apa namanya terus disini ada kolam ini kolam apa nih oh aqua gear ini buat apa namanya nyobain nyobain kan gak ada kolam disana dikasih kolam disini buat nyobain peralatan aquaman nya nih yoi gocek juga ya oke kayaknya sampai sini dulu untuk penjelajahan kita di rumah redstone tipe medieval ini jangan lupa untuk like share dan juga komen sampai jumpa di episode-episode selanjutnya so peace out then bye 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 selamat menikmati